Intro Bakyu meninggal dunia paranormal ini pernah haramal Didi Sundandar, Lesti Kejora dan Reski Bilar bahkan Ayu Tinting serta Luna Maya paranormal Bakyu dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya menurun namun nyawanya tak dapat diselamatkan kabar Mbak Ayu meninggal dunia hingga kini belum diketahui penyebab pasti kematiannya Mbak Ayu menjadi salah satu paranormal yang sering meramal kehidupan dan pribadi seorang artis selama hidupnya namun belakangan Mbak Ayu dipercaya membawa sebuah program di net tv kalau penyebab kematiannya saya belum dapat rilis resmi dari rumah sakit ucap Adi karyawan Mbak Ayu Adi juga menambahkan Mbak Ayu dilarikan ke rumah sakit premier Bintaru sekitar pukul 1 WIB karena kondisinya menurun pihak keluarga dan karyawan masih menunggu hasil pemeriksaan dokter terkait Mbak Ayu tim gugus tugas COVID-19 sedang melakukan tes masih menunggu apakah COVID-19 atau karena penyakit bawaan lainnya ujar Adi sosok Mbak Ayu juga belum lama ini disorot hubungan Lesti Kejora dan Rizki Bilar mendengar kabar Lesti Kejora dan Rizki Bilar mau menikah ini peramal Mbak Ayu turut meramal perihal nasib hubungan mereka nanti diungkap Mbak Ayu, Rizki Bilar dan Lesti Kejora sama-sama menemukan kenyamanan satu sama lain dalam hubungan mereka kalau dilihat Rizki Bilar menemukan hal baru yang dia selama ini tidak pernah menginginkan figur seorang Lesti dia punya keinginan sendiri bertemu seorang Lesti terangkat merasa semuanya ungkap Mbak Ayu Lesti menemukan seorang yang baru ketika patah hati menemukan sosok Rizki Bilar tambahnya lagi meski berawal dari hubungan settingan namun akhirnya tumbuh perasaan antara keduanya dan akhirnya memutuskan untuk lebih serius kendati demikian Mbak Ayu mengungkapkan tak akan ada pernikahan antara Rizki Bilar dan Lesti Kejora bahkan Mbak Ayu mengungkapkan jikalau tetap menikah rumah tangga keduanya tak akan berlangsung lama karena ada masalah Rizki Bilar sama Lesti mereka berawal settingan seiring berjalan waktu mereka ada feelnya dan Rizki Bilar merasa menemukan perasaan disitu dan Lesti merasa nyaman pabar Mbak Ayu bisa mereka settingan lalu mereka menikah meski ada problem setahun pertama akan ada problem lanjut Mbak Ayu Mbak Ayu menegaskan bahwa dirinya meramal takdir pernikahan Mbak Ayu dan Lesti Kejora terlihat buruk meski banyak fan yang berharap keduanya menikah fan tuh pasti punya fantasi pernikahan tapi kita akan bicara takdir Ibu Mbak Ayu begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax